Intro Peringati Dies Natalis Kampus yang ke-56, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mengadakan gelar budaya dan bakti sosial di lapang sepak bola Ciorai Desa Karta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Sabtu 15 Februari 2020 Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami yang hadir membuka kegiatan disambut Dengan prosesi pemasangan ikat oleh Ketua STH Pasundan Abah Ruskawan Pemta Swoyang Golek, Penanaman Pohon serta Pemberian Sembako menjadi inti dalam kegiatan tersebut Usai prosesi Haji Marwan Hamami didampingi Abah Ruskawan melakukan penanaman pohon di sekitar lapang sepak bola Ciorai Sedikitnya terdapat 320 pohon yang ditanam dalam kegiatan tersebut, baik tanaman keras ataupun buah-buahan Bupati mengapresiasi kegiatan tersebut, pasalnya perhelatan itu dapat menguatkan rasa kepedulian terhadap sesama Apalagi pasca bencana pergerakan tanah Kecamatan Nyalindung menjadi perhatian di Jabar Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan Hamami mengajak Cipitas Akademika STH Pasundan Untuk bersama-sama menyiapkan anak didik untuk masa depan, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman Di tempat yang sama, Panitia Acara Tarja Sonjaya menembahkan bahwa terlaksananya kegiatan atas dukungan banyak pihak Selanjutnya, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membuka kegiatan dengan melakukan pemukulan gong Diikuti dengan pemberian sejumlah sumbangan kepada korban bencana longsor Nyalindung Haji Marwan Hamami bersama Abah Ruskawan menyerahkan wayang golek Berkarakter kedua pemimpin tersebut kepada dalang dari wayang In Kacapi Sebelum meninggalkan acara, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menerima cenderamata dari Ketua STH Pasundan Dan berbaur bersama masyarakat menonton pertunjukan wayang Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Sukabumi Dari Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat Kami TV melaporkan